Intro Perkenalkan, nama ku Juliane D. Hadisti, kelas 12, kita 3 Saya akan menceritakan tentang biografi Maria Josephine Catherine Wamaramis Jadi, langsung aja Buah penerbitan Netherlands Zenderling Genons Hub Di tahun 1981 Aku ditahbiskan sebagai salah satu perempuan telah dan minah hasa Yang memiliki bakat istimewa untuk menangkap mengenai apapun juga Dan juga mengembangkan daya pikirnya Bersifat mudah berkembang Menampung pengetahuan sehingga lebih sering maju daripada kaum lelaki Setiap tanggal 1 Desember Masyarakat minah hasa memperingati hariku Yaitu hari ibu Maria Walanda Maramis Masyarakat minah hasa menyebutku Raden Ajeng Kartini dari minah hasa Orangtuaku Maramis dan Sarah Rotin Sulu Aku adalah anak musuh dari 3 bersaudara Yang pertama, kakak perempuanku bernama Anji Dan kakak laki-lakiku bernama Andries Aku menjadi yatim piatu sejak umur 6 tahun Orangtuaku meninggal karena penyakit kolera Dan aku pun diasu oleh pamanku Pendidikanku hanya sampai sekolah desa Sedangkan kakakku, Adries, bisa melanjutkan sekolahnya ke Hofden School di Tondal Walaupun begitu, aku, Maria, sudah sampai membaca dan menulis Serta keinginan tahuanku terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan Pada 1890, aku menikah dengan Joseph Friedrich Celsung, Wallanda Seorang guru bahasa di Holland Island School Yaitu sekolah Belanda untuk orang Indonesia Tanggal 1917, aku dan kawan-kawanku mendirikan organisasi Bernama Pikat atau Percitaan Ibu kepada Anak Temurunan Di situ mereka diajarkan bagaimana merawat anak Merawat bayi yang baru lahir Dan memberikan gizia seimbang Lalu di Minahasa, aku sangat dihormati Karena berani mendapat adat demi memperjuangkan kemajuan Dan emasifasi wanita di bidang politik dan pendidikan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!